Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai alat-alat ukur yang ada di atas kapal khususnya ya di engine room Hai sudah apa saja alat-alat ukur itu mari kita saksikan kawan-kawan dan untuk mendukung channel pelaut kecil tolong di subscribe yawanku ya kalau berguna di-share kalau suka di-like yuk kita saksikan apa saja alat-alat ukur itu yang ada di atas kapal nah ini kan ini adalah contoh Hai alat ukur yang ada di atas kapal ya khususnya ini di engine room kalau di bagian deck nanti tidak ada lagu lain lagi jangka-jangka itu ya listar untuk baring-baring peta tapi kalau di engine room ini yang baku yang ini Hai terus sekedar perkenalan aja ya dulu mulai dari ini ini namanya avometer avometer ini ada ini ada empat fungsi itu dua tiga empat Hai yang ini melihat Hai ampere atau arus-arus DC Hai suatu aliran listrik Hai dari ini voltase untuk melihat voltase Hai arus DC yang sebelah merah ini untuk melihat Hai tok melihat voltase arus AC atau arus pulak-balik ya harus besar Hai janya ini dilambangkan dengan Ohm yaitu untuk melihat Hai eh resistan atau resistor atau hambatan Hai tuh ini ya kasih keren dulu dua ini meteran meteran ini sangat berguna sekali ya walaupun biasa dipakai pakai pak tukang ini Hai kadang kita Hai welding 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 apa plat plat itu pakai ini tentukan berapa Hai orang lebar panjangnya pakai ini meteran dua dua tiga ini Hai ini adalah termometer termometer itu fungsinya alat untuk melihat suhu temperatur di temperatur berapa disini kelihatan Hai ini salah satu contoh ini temperatur ruangan ini yang aku bawain tadi Hai banyak jenis-jenisnya ya ada temperatur air tawar air laut itu ada yang terpasang di bagian-bagian komponennya tapi ini tadi yang adanya aku cari anda ketemu yang Hai tempat terpakai ya di aku mendapatkannya cuman yang ini Hai temperatur ruangan temperatur ruangan Hai Oke kawan-kawan Hai nomor tiga ini Hai ini sama kayak ini sama ini Hai cuman beda skala Hai ini adalah manometer manometer itu fungsinya untuk melihat presur atau tegangan tekanan tekanan Hai sorry ya tekanan jadi nanti kita tahu nih tekanan kalau dipasang di air laut cirkulasi air laut tahu Hai karena ini berapa Hai tawar itu ada ini ya sama uli Hai sama Hai minyak ya tekanan ban bakar itu Hai angin turbo berapa ini ada ini ya indikator semua di drolic juga ada macam gini nih ini untuk untuk melihat tekanan Hai di suatu komponen hai 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 satu-satu dua tiga empat lima ini kawan-kawan Hai ini adalah mistar sorong atau ada yang bilang Hai apa itu skitmat Hai ini fungsinya untuk melihat diameter diameter luar yang ini ini nanti berapa itu diameter luar sini untuk mengukur diameter dalam ini 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 berapa ini disini dan yang sebelah sini untuk mengukur kedalaman teman-teman mana tadi ini ini kedalaman ini kedalaman ini berapa nanti nilainya itu ada di sini jangan khawatir kawan-kawanku ya punya di kesempatan yang lain kita nanti akan mempraktikkan satu persatu alat ukur ini jangan lupa subscribe ya kawan-kawanku ya ini tadi ada lagi yang ini ini juga di pernah dipakai pak tukang ini ini namanya Siku Siku ini walaupun begini juga sangat berguna ini kalau di kamar mesin ini ini Siku untuk pasang-pasang apa itu panbill atau apa itu kan dilihatnya lurusnya gimana mister dan ada lagi ini ini namanya dial indikator ini biasanya kalau kita overhull itu melihat kelurusan kerangsap ya pakai ini kerangsap sama apa itu linr linrnya itu sudah gentong apa belum itu kalau orang Jawa bilang pakai alt ini ini tuh kawan-kawanku dan mungkin masih ada lagi ya tapi ini aku berikan contoh yang ini aja nih sebab tadi aku cari-cari ketemu yang ini cuman tadi ok kawanku ya jangan lupa subscribe videoku laut kecil jika anda suka like kalau perlu share ke teman-teman anda ini adalah alat ukur yang ada di atas kapal khususnya di engine room begitu kawan-kawanku nanti kapan-kapan aku jelasin ini cara membacanya gimana cara menggunakan lautnya gimana ya satu persatu tapi jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan di videoku yang selanjutnya gitu kawan-kawanku oke terima kasih kawan ku selamat bertemu kembali di videoku yang berikutnya masih seputaran teknik di kamar mesin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih